Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Herianto menyebut rekonsidiasi penting untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Dipasilitasi lewat ragam pernyataan-pernyataan elit politik, pimpinan partai politik, kemudian juga perjumpaan-perjumpaan mereka, sekaligus nanti mungkin juga komunikasi politik yang kemudian memungkinkan mereka bertemu dalam konteks misalnya agenda-agenda ke depan. Contoh ya, agenda paling dekat itu adalah agenda pembentukan pemerintahan. Nah, siapa yang kemudian bisa menjadi ikut gerbong pemerintahan baru dari mereka yang awalnya berada dalam koalisi berbeda. Sebut aja koalisi 01, koalisi 03, kan ada sejumlah partai yang kalau disatukan, 01 dan 03 itu jauh lebih dominan dibanding mereka yang mengusung capres-cawapres terpilih. Posisinya kan 43, 45 sekian gitu ya. 45 gabungan dari 01 dan 03. 02 tentu dengan posisi 43 persen sekian itu butuh komunikasi dengan kekuatan di luar ya, koalisi yang dibangunnya pada saat proses kandidasi hingga proses kemarin, Pilpres 14 Februari. Sehingga apa? Pembentukan pemerintahan membutuhkan renegosiasi dengan kekuatan-kekuatan lain. Kenapa? Karena saya bayangkan kalau dengan posisi yang saat ini ada, tentu akan sangat berat bagi Prabowo Gibran ya, untuk mengambil, menginisiasi sekaligus mengeksekusi ragam kebijakan yang mungkin prioritas yang diharapkan bisa mengakselerasi program-programnya pada saat mereka sudah dilantik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.